Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyutlil falahatialah Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajma'in la hawla wa la kuwata illa billahi'l aliyyil azim amma ba' Masyuladirin poro alim, poro ulama, poro kiai, tokoh-tokoh masyarakat Bapak-tokoh khusus Bapak Ketua RW 10 Desa Sawateratab hingga menggulah rahmati Bapak-bapak ibu-ibu sedoyo jamaah istiwasah al-uqwah Mugi-mugi sedoyo tansah dipun rahmati kala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah malam jum'ah engkang mubarokah menikau Kulonjenengan saget hadir Wonten musyola al-uqwah acara rutin istiwasah Mugi-mugi sedoyo jamaah ingkang hadir Uripe barokah Rizkine barokah Putra putrinipun soleh dan solehah Sak wanci-wanci dibundut kustiaullah khusnul khotimah Wa masyuliyalah muhammad Jamaah ingkang berhormati Sangking pentingi kulonjenengan Eling Yen pendunyoneki namung sekedap Pendunyoneki cepet singkat Rasulullah nanti dawoh Orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu Selalu menghisap menghitung dirinya sebelum dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa amilah lima ba'dal maut Dan selalu beramal Melakukan perbuatan Kanggu sangguni urib Setelah kematian Wa masyuliyalah muhammad Dato si wong sing cerdas niku trase rasulullah Ciri yang pertama Selalu menghisap dirinya Menghitung-hitung dirinya Tidak menghitung-hitung orang lain Nah di tiang sing cerdas niku Seneng rasani awa e-dwe Orang seneng rasani wong Lio Seneng ngoreksi awa e-dwe Orang seneng ngoreksi wong Lio Seneng maidu awa e-dwe Orang seneng maidu wong Lio Kira-kira ngerti setuju pak Tapi saya ngelampain apa mbak Insya Allah Tapi umumnya Seneng ngoreksi wong Lio Daripada ngoreksi awa e-dwe Seneng rasani wong Lio Dibanding rasani awa e-dwe Jawa maidu tinggung saya kenapa Sama ini Mungkin mulai dahulu ini Seneng ngoreksi awa e-dwe Orang seneng ngoreksi wong Lio Sanggup? Orang seneng maidu wong Lio Seng nomor kali Cirinya orang cerdas itu mati rasulullah Adalah orang yang selalu beramal Untuk kebahagiaan sesudah mati Di urib ten alam dunyo niki Pun boten patek buru dunyo Tapi buru yak nopo Sakwisi mati urib sing Seneng Kira-kira ngerti dengan Seneng buru dunyo Nopo seneng buru kehidupan Sakwisi mati Duh nyoyani Hehehe 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 Wong mesurip ning Duh kok sekulit Duh nyoy Jadi orang yang cerdas Menterusulullah itu Orang yang selalu beramal Berbuat untuk bekal Setelah kematian Makanya mulai malam hari ini Mari kita bertekad Fasta bikul khairat Berlomba-lomba Untuk terus melakukan kebaikan Sanggup? Insya Allah Sanggup Di Mulai Dalu niki Ayo di tingkat Nengajini Allahumma Di tingkat Nuh istigho saye Di tingkat Nuh setekai Moga-moga Sa'wayah Wayah Kulon jenengan Ngadeb tenkusti Allah Ngadeb dalam keadaan Rizho Dan diriduai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Amin Sampai 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 Insya Sampai 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 itte defic령 Sampai oric Sig Kasir Asyam Orang bisa wakil payai menawam besok bisa nulungi urib akhirat barengkan jeng Nabi shalatuwassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Salatullah Salamu'ala Yasin Habibillah Tiyang engkang cerdas Selalu beramal untuk kebaikan Setelah meninggal dunia Caranya bagaimana? Meningkatkan amal soleh Maka barang siapa Yang ingin ketemu dengan Tuhannya Mengharap ketemu dengan Tuhannya Maka hendaknya Dia beramal soleh Dan jangan menyekutukan Ibadah kepada Allah Dengan apapun Yang kedua Amal Untuk kehidupan sudah mati adalah Segera bertawbat Tak kalah melakukan dosa Orang yang baik itu Bukan orang yang tidak pernah dosa Karena tidak ada satupun orang Yang tidak pernah dosa Orang yang baik itu Bukan orang yang tidak pernah salah Karena tidak ada satupun manusia Yang tidak pernah salah Tapi orang yang baik adalah Orang yang tak kalah berdosa Tak kalah dia salah Segera menyadari kesalahannya Lalu bertawbat Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kulu bani adama khata'un Wahairul khata'inat tawwabun Setiap anak cucu Adam itu Pernah melakukan dosa Dan sebaik-baik orang yang dosa Adalah orang yang segera bertawbat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita Yang hadir di malam yang mubaroka ini Tergolong orang yang Diampuni dosa-dosanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah Min al-khotoyah Rabbi sidani Manafi'ah Wa wafi'kni Amalan soliha Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah Min al-khotoyah Astaghfirullah Rabbi sidani Ilman afi'ah Wa wafi'kni Amalan soliha Ya Allah Kusti Kulanyuan Pangapura Kusakaulah 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 Utamik Puntus Kusakaulah 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 Astaghfirullah Min al-khotoyah Min al-khotoh Sidani Ilman afi'ah Wa wafi'kni Amalan soliha Sebagai orang yang penutup di pengantar istrihosa ini, ada satu kisah di mana suatu hari, Syekh Ibrahim bin Adham pernah melihat seorang pemuda yang susah luar biasa. Jadi pas melaku, nguasi arek nom, sing susah, koyok-koyok, masalahnya ga onok, sing iso ngulapi masalah. Ketika ningali pemuda sing susah ini, Ibrahim bin Adham langsung nyedai pemuda ini, sambil memberi pertanyaan tiga hal. Satu, pertanyaan Ibrahim bin Adham, Wahai pemuda, apakah seluruh yang bergerak di atas bumi ini, tidak atas kehendak Allah? Maka pemuda ini pun menjawab, semua yang bergerak ini adalah kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibrahim bin Adham, tanya yang kedua, Wahai pemuda, apakah jatah rezeki yang diberikan kepadamu, itu bisa tertukar dengan orang lain? Maka pemuda itu pun menjawab dengan yakin, kalau Allah sudah memberikan rezeki kepadaku, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merubah, pindah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Ibrahim bin Adham, Wahai pemuda, apakah ajal itu bisa dimundurkan, walaupun hanya sejenak? Maka pemuda itu menjawab dengan yakin, kalau sudah ajalnya datang, kalau waktunya sudah tiba, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memundurkan, walaupun hanya sedetik saja. Wahai pemuda, ketika tiga pertanyaan itu disampaikan kepada pemuda itu, maka Ibrahim bin Adham menyampaikan lagi, Wahai pemuda, kalau kamu sudah yakin dengan semua itu, kenapa kamu harus susah? Kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus nelongso? Kamu mestinya yakin seluruh kejadian yang ada di bumi ini, tidak lepas akan peran dan takdirnya Allah SWT. Setelah dinasihati seperti itu, ternyata pemuda ini kembali bersemangat, kembali bergembira, karena apapun yang terjadi di atas bumi ini, adalah karena skenario dari Allah SWT. Mugi-mugi senghadir daluniki, sedoyo uripe dibahagiakan Allah, baik dunia sampai di akhirat nantinya. Allahumma amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!